selamat menikmati masak apa yuk kira-kira ini dia masak cumi hitam kita mau masak cumi hitam kali ini ini ada cumi hitam kurang lebih 500 gram sudah dibersihkan selama dikasih air lemon ya ini gak kita buang apa namanya hitam-hitamnya itu tintanya karena kita nanti mau masak cumi hitam kan jadi gak usah dibuang ini kurang lebih 500 gram ya untuk bumbu yang dihaluskan nanti ada bawang merah besar kurang lebih ini 3 buah bawang merah cabai merah besar kurang lebih ada 3 buah untuk rawitnya ini bisa sesuai selera ya ini ada 5 buah bawang putih sama ada jahe jahenya sedikit aja lah ini tipis kok 2 nanti bumbu yang dihaluskan kalau yang ini bumbu yang untuk tumisan nanti ada kurang lebih ini tadi 8 bawang merah kita cincang kita iris tipis-tipis ada daun salam daun jeruk sama laos ini ada sedikit lengkuasnya kalau orang Jawa bilangnya laos ya terus ini ada sereh serehnya sedikit aja gak apa-apa 1 batang gitu aja kecil untuk bumbu pelengkap lainnya seperti biasa ada garam kurang lebih 1 sendok makan ada gula juga kurang lebih 1 sendok makan ini ada kaldu jamur terserah mau pakai kaldu jamur atau pakai penyedap lainnya juga bisa nanti ini kita tes rasa ya misalkan kurang kurang bumbu bisa tambah lagi yuk kita ikutin masaknya ya bumbu-bumbu yang mau dihaluskan ya cabai rawit cabai merah yang besarnya ada bawang putih sama ada jahenya kita kasih tuangan minyak agar nanti untuk proses pelembutannya itu cepat ya nanti kan kita juga mau tumis juga jadi gak apa-apa pakai minyak goreng kita panaskan dulu minyak gorengnya kita masukkan untuk bawang merah ngiris ini ya kita tumis bentar sampai harum untuk daun salam daun jeruk lemkuas sama serainya juga masuk ya setelah baunya harum semua nanti baru kita masukkan untuk bumbu yang kita blender tadi harum kayak gini kita masukkan langsung ya untuk bumbu yang kita blender tadi ya bumbunya kita tumis ini sampai yang bumbu halusnya tadi benar-benar matang ya satu mie sampai benar-benar matang baunya benar-benar enak banget guys ini bumbu matang ini kita masukkan langsung ya ini udah tanah kayak gini ya ini udah matang udah tanah kita langsung masukkan untuk cumenya tadi langsung masukkan aja enggak perlu ditambahin air ya guys nanti karena dari cumenya ini keluarkan airnya jadi enggak perlu ditambah air tinggal kita tunggu aja nanti sampai matang keluarkan air sendiri kita masukkan langsung bumbunya ya masuk ya garam gulanya penyedap kaldu jamburnya tadi langsung masuk semua ini enak banget guys ini cumi hitam khas Jawa Timuran biasanya kalau kita beli nasi-nasi Madura itu cuminya ini enak banget keluar air kan padahal ini enggak aku tambahin air sama sekali tapi keluar airnya jadi enggak perlu tambah air kita tunggu sampai benar-benar ampuk kurang lebih 10 sampai 15 menit lah ini sudah matang guys sudah tes rasa sudah oke rasanya kita matikan kompornya kita plating dulu ya nah ini dia guys hasilnya setelah di plating cumi hitam khas Jawa Timur nah untuk proses membuatnya mudah kan memang untuk bumbu-bumbunya sih agak agak ribet sedikit ya sedikit banget tapi sepadan sama rasanya yuk ini recommended banget untuk di-recook ya karena rasanya juga mantap jangan lupa rikuk ya dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati